Saya akan melisiknya eksklusif. Saya akan gambarkan saudara gedung utama Kejaksaan Agung di Jakarta yang memiliki tujuh lantai. Kebakaran bermula dari lantai enam, lalu kemudian bergeser ke seluruh lantai, baik di sayap kiri, menjadi awal kebakaran, menuju ke sayap kanan, ke seluruh lantainya. Saudara kebakaran yang bermula dari lantai enam gedung utama Kejaksaan Agung hingga menyebar ke seluruhnya tujuh lantai di gedung utama Kejaksaan Agung dan membakar hampir 100% gedung ini. Bermula dari puntung rokok yang dibuang oleh pekerja yang melakukan renovasi pada saat itu. Lalu pertanyaannya, kenapa kemudian puntung rokok bisa membakar seluruh gedung yang luasnya luar biasa? Hasil dari penyelidikan polisian memunculkan bahwa ada cairan pembersih lantai yang digunakan yang berada di tiap lantai yang kemudian menjadi pemicu tersebar peratanya api hingga ke seluruh bagian gedung utama Kejaksaan Agung. Hasil dari kebakaran ini dua hal, ada data penyelidikan yang hilang. Yang kedua, rekaman CCTV sebelum kejadian yang saya dapatkan informasi nanti saya akan konfirmasi, seluruhnya hilang. Ini hal yang cukup janggal saudara, kenapa kemudian rekaman kamera pengawas atau CCTV hilang? Padahal untuk kategori di rumah saja dengan istilah CCTV rumahan, menggunakan tidak hanya hard disk di DVR atau digital video recorder, tetapi menggunakan juga cara penyimpanan komputasi awan atau sistem cloud. Apa yang terjadi sesungguhnya, termasuk ada apa, dibalik hilangnya rekaman CCTV di gedung utama Kejaksaan Agung? Berikut informasinya. Sejumlah perkara penting tengah ditangani Korps Adiaksa di Kejaksaan Agung saat kebakaran terjadi. Setidaknya, ada dua kasus besar yang menyita perhatian publik. Pertama, kasus bugaan korupsi PT Asuransi Jiwa Seraya. Badan Pemeriksa Keuangan BPK menaksir, kerugian negara mencapai hampir 17 triliun rupiah. Kasus ini tengah dalam penuntutan dan sebagian sudah masuk fonis hakim. Kedua, skandal kasus buronan kakap Joko Chandra dengan Jaksa Pinangki yang membantunya. Joko Chandra dipindana atas kasus korupsi hak tagi atau CSI Bank Bali yang merugikan negara 940 miliar rupiah. Permasalahan makin pelik, karena Joko Chandra kabur dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari menjadi terdakwa dalam kasus pelarian Joko Chandra. Pengembangan kasus Pinangki misalnya, di luar yang sudah berada dalam persidangan alias yang masih dalam penyelidikan Kejaksaan Agung, masih tersimpan di lantai 3 dan lantai 4, bersama dengan kasus lain yang juga masih diselidiki. Lalu, bagaimana nasib berkas-berkasnya di gedung utama ini? Sayangnya, tak hanya dokumen rahasia, rekaman video kamera pengawas CCTV dan data kasus-kasus ini juga ikut terbakar seluruhnya. Sementara itu, penyidik tengah lakukan uji forensik terhadap kamera pemantau pada mesin absensi yang ada di lobi gedung utama Kejaksaan Agung. Bisa jadi, ini hanya satu-satunya yang tersisa. Kita memberikan jaminan sepenuhnya bahwa berkas-berkas perkara yang sedang ditangannya oleh Kejaksaan Agung di mana yang saat ini sangat menonjol ada dua perkara yaitu kasus Joko Chandra yang melibatkan Kejaksaan Pinangki dan kasus Jiwas Raya itu data-datanya berkas-berkas perkaranya aman, 100 persen aman. Masyarakat tenang dan tetap mengikuti dan mengawasi secara bersama-sama jalannya penanganan kasus kebakaran ini kaitannya dengan perkara-perkara itu. Silahkan. Berbagai pertanyaan pun mengemukah apalagi lantai enam aula Biro Kepegawaian yang menjadi titik awal kebakaran berada satu lantai di atas ruangan Jaksa Pinangki Jaksa Pinangki pernah menjabat pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Berdasarkan keterangan saksi yang melihat pertama kali api kemudian saksi yang pertama kali memadamkan kemudian saksi yang ada pada saat kejadian di tanggal 22 ada 64 saksi yang kita periksa dari proses penyidikan ini kemudian kita bisa simpulkanlah bahwa asal api tersebut berasal dari lantai enam Biro Kepegawaian Apa respon penegak hukum atas hasil penyelidikan kebakaran gedung Kejagung? Aiman akan mendatangi bares krimpolri sesaat lagi Ada puntu rokok yang menjadi pemicu utama kebakaran lalu kemudian kenapa bisa meluas dan merata hampir seluruh gedung Sidang penyelidikan polisi menemukan adanya akseleran tadi dari cairan top clean yang berada di tiap lantai tapi bagaimana kemudian dengan fakta yang sedapatkan bahwa cairan top clean tersebut tidak mudah terbakar Saya akan melisiknya eksklusif Terima kasih telah menonton!